Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, Kementerian Perdagangan membeberkan korban investasi bodong hingga robot trading belum dapat ganti kerugian. Dengan kata lain, pemulihan hak-hak nasabah belum terjadi. Belum terjadi pemulihan hak, sementara data yang kami kumpulkan, terjadi penyelewengan aset, dana nasabah, baik yang sudah dalam proses penyidikan kepolisian maupun yang sudah dalam putusan pilot, kata Ketua BPKN Rizal Edi Halim, dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual dalam YouTube BPKN, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Menurutnya, seharusnya negara bisa memberikan kepastian hukum. Sebagaimana sesuai dengan Amanat Undang-Undang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini jadi tantangan bagi kami. Kalau masih berproses masih relatif mudah. Ketika sudah ada putusan tetapi ada terjadi penyelewengan aset atau dana oleh pihak-pihak tertentu ini perlu kerjasama oleh banyak pihak, Tambahnya, pengaduan sektor jasa keuangan sendiri memang menjadi yang tertinggi. Selama semester I-2022 ini total pengaduan sudah terkumpul sebanyak 792 dengan pengaduan terbanyak dari jasa keuangan 327 pengaduan. Secara total pengaduan dari 2017 hingga tanggal 12 Agustus tahun 2022 ini, pengaduan jasa keuangan ada sebanyak 3.000 pengaduan. Posisi kedua pada sektor perumahan 2.981 pengaduan, ketiga e-commerce ada 1.064 pengaduan, jasa telekomunikasi 223 pengaduan, dan jasa transportasi 135 pengaduan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, mendapatkan 792 pengaduan konsumen pada semester I hingga tanggal 12 Agustus tahun 2022. Ada pun potensi kerugian terkait pelanggaran hak-hak konsumen sebesar 1,2 triliun rupiah. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, Rizal Edy Halim menjelaskan pengaduan paling tinggi masih ada pada jasa keuangan dan e-commerce dengan masing-masing total pengaduan sebanyak 327 dan 139. Sementara pada urutan ketiga berkaitan dengan perumahan. Sebanyak 792 pengaduan ini paling besar jasa keuangan dan e-commerce, dan ketiga jasa perumahan. Masih didominasi jasa keuangan dan e-commerce. Total potensi kerugian konsumen yang diderita mencapai 1,2 triliun rupiah per tanggal 12 Agustus tahun 2022, katanya dalam konferensi persvirtual di Youtube BPKN, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Secara total, penerimaan pengaduan ke BPKN dari 2017 hingga tanggal 12 Agustus tahun 2022 ada sebanyak 7.835 pengaduan. Dalam paparan Rizal, pengaduan paling banyak ada pada tahun 2021 dengan total 3.256 pengaduan. Secara total, pengaduan paling banyak selama kurang lebih 6 tahun ini, paling banyak dari jasa keuangan, kedua perumahan dan e-commerce. Diikuti dengan jasa telekomunikasi dan jasa transportasi. Rizal mengatakan, terkait dengan pengaduan perumahan sebagian besar pengaduannya tentang legalitas dari sebuah lahan atau tanah. Tentu hal itu erat dengan isu mafia tahan. Jadi kalau tadi ada sektor perumahan, sebagian besar itu berkaitan dengan lahan atau tanah dan itu beririsan dengan mafia tanah, lanjutnya. Ia juga mengungkap saat ini isu yang tengah dihadapi oleh konsumen hingga Agustus tahun 2022 ini, pertama berkaitan dengan investasi bodong, robot, trading, dan asuransi. Kemudian, bedak bayi, kemasan plastik berbahaya, mafia tanah berkuasa, kenaikan harga tiket jasa angkutan udara dan krisis pangan global. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!